Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel insan tutorial di video kali ini saya akan membagikan cara mencari rumus derjat dan sebelum dilanjut videonya saya mohon dukungan like, komen, share dan subscribe supaya saya akan semangat membuat video yang berikutnya oke disini ukuran saya 100 dan 120 tinggi 100 lebar 120 tentunya derjat yang dibawah sudah tahu kita 90 derjat yang mau kita cari ini derjat atas dan pojok bawah caranya mudah sekali 100 dibagi 120 disini kita harus memakai kalkulator kasio kalkulator HP bisa cuman kalau untuk mencari derjat dia harus pakai kalkulator kasio 120 eh 100 bagi 120 sama dengan 0,8333 langsung shift dan sama dengan hasilnya dapat 39 rejat jadi terjadi di pojok bawah sudah kita tahu ketahui 39 rejat lalu kita ingin mencari derjat yang atas dengan memakai derjat 90 dan derjat yang disini 39 90 dikurang 39 koma ini hasil yang dapat yang disini tadi 90 dikurang 39,80557109 dan hasilnya dapat 50 derjat hasilnya 50 derjat hasilnya 50 derjat lalu kita ingin mencari yang 100 seumpamanya kita belum tahu ukuran yang 100 kita tahunya 156 ini 156 ini dapatnya dari mana oke 156 ini dapatnya dari ukuran 120 caranya buka akar buka akar kurung 100 dipangkat 2 ditambah 120 dipangkat 2 ditutup kurung sama dengan dapatnya 156 nah disini kemiringan 156 dari 156 ini kita ingin mencari 100 disini kita tahunya 100 disini kita tahunya 156 yang 100 dan 110 seumpamanya belum kita ketahui dan cara mencarinya kita harus memakai derjat derjat yang bawah kalau mau mencari derjat yang atas hasilnya 120 misalnya kita mau mencari 120 berarti kita harus mengkalikan hasil yang 50 contohnya kita buat 156 dikali sin dan paket derjat yang bawah 39 hasilnya 100 dapatnya 100 dan kita mau mencari 120 156 dikali sin 50 rejat hasilnya dapat 120 lalu kita sudah mengetahui derjat yang disini kita coba kita ukur apakah derjatnya akurat disini saya coba pakai kita ukur 10 mili nanti kita cocokkan apakah dia pas apakah derjatnya itu akurat 10 mili atau 1 cm kita garis sepertinya kurang terang nah kita ingin mengetahui apakah derjatnya ini akurat lalu kita sudah tahu ini 156 156 ini kemiringan diagonal 100 x 120 itu disini sudah saya siapkan kertas sempamanya kita buat panjang tadi 156 kita ukur dari 10 156 156 156 disini kan 50 derjat kita cari pakai kalkulator motor kalau untuk mencari ukuran yang sudah tahu derjatnya bisa pakai kalkulator handphone 50 derjat ini kan ukuran tadi 1 cm atau 10 mili kita buat 10 mili 10 dikalitan 10 dikalitan rejatnya kan 50 rejat kita buat 50 dapatnya dapatnya 11 mili kita buat 11 mili kalau melihukurannya sekecil jadi agak teliti dan langsung kita corong sering atau dimiringkan nah jadi 50 kerjanya sudah dapat dan yang di bawah ini 39 39 39 39 39 10 mili dikalitan tetap kurung sama dengan nah dapatnya dapatnya 8 mili potongannya 8 mili 8 mili itu tidak sampai 1 cm 8 mili oke sudah tahu jangan sampai salah kemiringannya kesini dia oke coba kita garis sepertinya salah salah arah yang belah sini dia 8 mili kita ingin mengetahui apakah kerjanya akurat jadi dalam pengerjaan kita tidak banyak memotong bagi yang ingin membuat ini pemotongan besi nah ini ukurannya tadi kan 1 1 5 6 ini 1 5 6 kemiringannya ini kerjanya ini yang harus kita paskan oke kerjanya pas berarti akurat kerjanya langsung kita praktekkan yang ditempeli biar ukuran pasnya nampak oke ukurannya sudah akurat berarti yang 100 x 120 di sini di sini berarti kerjanya 39 50 kerjat dimanapun ukurannya tetap cara kerja seperti ini seumpama lebih dari misalnya buat 2 meter ataupun 3 meter cara kerja tetap seperti ini oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukungan subscribe saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih